Paca ekstrim berdampak pada berkurangnya pasokan cabai. Akibatnya harga cabai di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan. Pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tegal, salah satunya di pasar pepedan, kenaikan harga terjadi hampir di sebuah jenis cabai. Kenaikan harga cukup tinggi terjadi pada cabai rawit hijau dan rawit merah dari sebelumnya Rp60.000 naik menjadi Rp70.000 per kilo. Cabai merah keriting naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilo. Cabai merah biasa naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilo. Begitu juga harga bawang merah naik dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 per kilo. Selain cabai dan bawang, harga sayur-mayur pun juga mengalami kenaikan, antara lain kol dan kentang. Harga kol dari Rp6.000 naik menjadi Rp8.000 per kilo. Kentang dari Rp12.000 menjadi Rp18.000 per kilo. Timun dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Serta jagung muda atau putre naik dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilonya. Ini yang mahar sekilohnya Rp70.000. Rp10.000, sebelumnya berapa harganya? Sebelumnya palingan Rp40.000 sebelum tahun baru. Mulai naik tahun baru, naik terus sampai Rp70.000 ini. Rp70.000 ini paling mahal apa? Ya waktu tahun baru aja sampai Rp80.000. Oh, jadi ini udah mulai turun ya? Ya, menurut. Saiknya biasanya kenapa, Bu? Ya mungkin karena lagi cuaca ya, cuaca. Cuaca terus mungkin lagi pada kebencian. Rp6.000, sekarang Rp8.000. Pak Wang, ini biasanya Rp40.000, sekarang Rp60.000. Bang, untuk harga cabai sekarang berapa, Bu? Rp40.000. Rp40.000? Bisa sama kecil ya. Itu cabai apa, Pak? Cabai yang merah itu yang gede sama yang keriting. Yang lagi mahal apa ini cabai? Rawit merah sama rawit yang hijau itu. Korengan. Berapa itu, Bu? Rp80.000. Rp80.000. Rp70.000? Ya, yang besar harga. Naiknya harga cabai dan sayuran disebabkan tingginya permintaan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. Namun di sisi lain, banyak petani cabai dan sayur yang gagal panen karena cuaca ekstrim sehingga pasokan bergorang.